Hai Sobat Peta, kali ini saya berada di salah satu kompleks yang berada di daerah Ring Road, tepatnya di kompleks Mega Belibis Mansion. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Pertengahkan, nama saya Achen. Jadi kita berada di salah satu kompleks ini. Tertak di jalan mana nih? Ini di Jalan Belibis. Jadi kalau bagi yang belum tahu Jalan Belibis itu bisa diakses dari Ring Road City Walk menuju ke Manhattan sebelum Hotel Saka, tepat di sebelah kiri itu adalah Jalan Belibis. Sedangkan kompleksnya, kalau kita masuk ke dalam tidak terlalu jauh, kompleksnya terletak di sebelah kanannya. Manhattan itu mall yang terbesar sih, daerah Ring Road sini. Ada beras lagi supermarket, bagi yang mau belanja atau mau yang hiburan, kafe, banyak juga di sana. Jadi paling sekitaran berapa lama sih kalau dari sini kita mau ke Manhattan? Paling lama pun semenit, dua menit dah cukup sampai. Jadi di Manhattan tadi sudah disebutkan ada beras lagi supermarket, ada sarbat sih kalau tidak salah. Kemudian ada susi teh lagi di sana. Satu lagi tambahan kalau tidak salah di sini dekat dengan banyak terminal bus ya? Ya banyak terminal bus di sini. Seperti terminal Sanur, Pempo, dan juga Sempatih. Jadi bagi yang seperti dari Aceh, ingin datang ke Medan, lokasi Megabelibis Mansion ini tidak terlalu jauh ke terminal busnya. Sama enaknya sini pun banyak tempat makan. Apalagi? Bukan hanya di mallnya saja. Ya seperti mau yang mau makan bebek juga banyak di sini. Mau mall, tempat kafe ngopi juga banyak. Baik. Untuk proyek ini berdiri sejak mulai kapan? 2016. Baik. Dan dibangun oleh? Dibangun oleh MDM Property. MDM Property. Totalnya ada berapa unit? 63. 63. Ada berapa tipe ini ya? Ada dua tipe dia. Ada dua tipe. Sendawasi sama camar. Baik. Kemudian kita akan melakukan review hari ini. Kalau tidak salah lebarnya yang tadi saya melihat itu ada tiga. Ada yang lebar 6 meter. 7 sama 8. Benar. Dan kali ini kita akan melihat itu tipe yang camar plus dengan lebar 7 x 16,7. Yang rumah contoh. Oke. Ini rumah contohnya? Iya. Oke. Jadi ini bentuk tampak rumah contohnya ini totalnya ada dua setengah lantai ya? Iya. Dua setengah lantai yang asli dua setengah lantai. Bukan dua lantai kotak sabun. Dia ada kamar lagi di atas. Ada berapa kamar tidur? Dia ada empat. Ada empat kamar tidurnya. Jadi begitu kita masuk kita akan dapati satu area sini untuk memakir mobil ya? Iya. Dan juga ada satu halaman taman kecil di bagian depannya. Saya lihat banyak kan juga ada lakukan renovasi ya sampai taksanya dibikin balkoninya. Iya. Penambahan ini ya. Jadi membuat kalau kita tidak usah bikin kenopi kita bahkan bisa menambah satu balkoni di atasnya. Lampak jadi lebih lebar. Ini kan dua unit jadi satu. Oke. Baik. Apakah finishingnya nanti seperti begini juga dengan ada kerami dan juga... Jentela serta ada model finishing begini. Seperti begini semua nanti kalau selesainya. Kalau memang mau yang modelnya begitu. Atau mau system request juga bisa. Oke. Pasti penasaran dengan tampak dalamnya. Kita akan melihat ke dalamnya langsung. Oke yuk. Oke. 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 Nah disini bagian dalamnya dari tipa 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 tipa. rumah camar punya ya rumah contoh. Ini adalah untuk ruang tamunya ya. Ini ruang tamu ada empat kamar tidur. Ada satu kamar mandi juga. Baik. Ada kitchen punya ruangan. Ada food juga. Baik. Mari kita lihat. Nah ini ruang tamunya. Ruang tamunya sih sangat bagus sekali sih. Bagi yang mau nonton TV. Atau ada tamu. Jadi bisa ngebeli reksantai lah. Oke. Enjoy. Kita lihat. Ada kamar tidur. Kamar tidur di bawahnya tadi. Wah cukup luas banget ya sini. Di sini kamar tidur bagi yang punya orang tua. Jadi bisa di dalam satu satu. Nggak usah manja-manja lagi ke atas. Sama di sini ada pemandangan di luar juga. Pencahayaan untuk ventilasinya. Dari bagian depan carport yang tadi ya. Iya. Sama UPVC udah. Untuk bahkan jendelanya sudah UPVC. Iya. Jadi lebih bagus sama bagi. Antirai udah aman. Oke. Baik. Kalau untuk kamar mandinya. Untuk kamar tidur ini tidak punya kamar mandi di dalam. Kamar mandinya di luar. Oh tepat di luar aja. Oke. Mari kita lihat ya. Ini kamar mandinya. Cukup luas juga. Bagi yang punya orang tua mungkin takut terlalu sempit atau gimana. Jadi aman lah bagi punya orang tua atau punya tamu. Jadi bisa dari yang punya pribadi. Oke. Bagus sekali sih. Dalamnya udah termasuk. Closet. Losset. 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 Losset juga. Ada kaca. Baik. Losset juga. Kemudian untuk area sini ada area. Memakannya. Memakannya. Area ada pakai satu partisi begini ya. Sehingga tidak langsung melihat ke bagian. Jadi bagi yang punya tamu datang mungkin. Kita lagi makan jadi tidak terganggu lah bagi yang punya tamu. Oke. Bagus sekali. Sama di sini juga ada void. Voidnya. Void untuk lubang ke atasnya ya. Iya. Sama aja. Jadi udara lebih ada. Jadi ada satu ventilasi pencahayaan dari atasnya. Kalau kita mau bikin leak di sini bisa juga. Bisa. Sama di sini ada sawas sintetis juga kan. Baik. Di sini ya. Jadi bagus sekali sih untuk. Sirkulasi udara. Sirkulasi. Kemudian ini ada jendela untuk ke area dapurnya. Ke area dapurnya. Mari kita lihat ya. Nah untuk area dapurnya ini. Sudah termasuk kalau misalnya terapurnya sink sama ini. Kalau misalnya untuk rumah cento. Kalau untuk rumah cento memang sudah include dengan terapur ini. Tapi kalau arena ini rumah cento ya. Jadi sudah include. Sudah include. Tapi yang kalau yang standar itu. Standar itu belum. Di luar dari terapur ini. Di luar dari ini sama ini. Jadi ini tadi jendela yang untuk kalau kita pas masak. Ya mungkin untuk asap atau apa. Jadi bisa keluar dari sana. Baik. Ada juga ya ini satu lemari di bawah tangga. Ada satu luar dari barang. Barang ya. Sama ada sanyo. Pompa ayah. Jadi bagi yang mau mungkin untuk budang kecil lah. Baik. Rumah ini kelihatannya cukup luas banget. Tadi ya kalau luas tanahnya jika tidak salah kan 7 x 16,7. Untuk bangunannya ini sendiri tipe berapa sih? Itu tipe 178. Oke. Jadi sangat luas sih. Meskipun hanya lebar 7 ini tampaknya sangat luas sekali. Baik. Biasanya kan ada dekor ruangan mungkin terlihat sempit. Tapi ini sangat lebar sekali. Profesional. Mulai dari ruang tamunya. Dan juga ruang matanya. Sampai ke ruangan tamunya. Saya lihat juga cukup luas. Karena di sini kayaknya kita juga bisa menaruh satu kulkas di area sini. Semua bisa dikenalkan. Jadi sangat proporsional lah. Jadi dekornya sangat bagus sih. Untuk rumah ini memang sudah include dengan pegang tanda begini? Sudah. Sudah include. Pegang tangan tapi kalau untuk standar cuma standar setir. Kalau yang standar punya itu dapatnya yang standar. Mari kita coba. Kita lihat lantai 2. Mari kita lihat ini lantai 2 ya. Oh di lantai 2 masih ada satu ruangan keluarga begini. Jadi bagi mau santai. Keluarga jadi ada tamu di bawah jadi tidak terasa terganggu kan. Lebih privasi ya namanya di sini. Lebih privasi ya. Oke. Bapak Ivi bisa enjoy kan. Lampu juga. Ada pencahayaan juga. Vendulasi di belakang ini ya. Jadi biarpun tidak ada AC. Tidak rasa panas lah. Karena sudah di sini juga bagus sih. Saya kira di ruangan ini bisa kita gunakan. Selain dari ruang keluarga. Kita bisa juga jadikan kayak. Entah ruang belajar atau ruang bahasa di sini ya. Ruang santai lah istilahnya. Cuma ruang keluarga sudah mencakup semuanya. Baik. Kemudian ada kamar mandi juga. Kamar mandi ya. Dia kamar mandinya juga bagus sih. Sudah ada. Tinggi juga. Jadi bagi yang setinggi aku ini ya. Jadi tidak bisa kena-kena. Baik. Udah ada satu kloset. Ada juga shower semua di sini ya. Washtafel, kastel. Ada shower juga. Oke. Nah mari kita ke kamar tidur anak-anak. Ada kamar anaknya ya. Untuk anak yang besar nih. Misalnya ruangannya lumayan besar juga ya. Kalau bagi yang punya meskipun masih kecil. Senggedang menengah ya. Semua bisa di sini. Karena termasuk lebar juga. Baik. Oke. Ventilasinya juga tambahan dari belakang sini ya. Ada satu jendela besar yang di belakang ya. Bagi yang dia punya tamu mungkin ya bisa juga tidur di sini. Baik. Sangat bagus sih. Kalau untuk master back roomnya di latai dua. Di depannya dua. Kita akan lihat ke master back room. Ini master back roomnya. Oke. Ini yang paling besar ya. Ini yang paling besar. Ada kamar mandi sendiri juga di dalam. Jadi gak usah terganggu dengan yang bagian luar. Kalau yang tadi yang bawa dengan yang kamar tidur anak itu kan kamar mandinya di luar. Iya. Untuk master back roomnya. Master back roomnya udah termasuk. Oh ini lumayan oke nih. Soalnya dia tempat ada ruangan sahurnya tersendiri di sini ya. Sangat bagus sekali loh. Kalau dia luas. Desainnya berbeda. Iya. Karena kan mungkin bagian baru berkeluarga. Jadi lebih bagus sih di sini. Sedangkan di sini kita bisa gunakan untuk tempat lemari pakaian berganti. Ada pakaiannya. Ada patis yang bagus juga ya. Bisa untuk meja rias. Bisa untuk bekaca juga. Oke. Bagi istri yang mau beri. Jadi bisa tes-tes sikit ya kan. Baik. Tadi yang menarik saya lihat ada satu balkoni ya. Maksudnya ada satu pin. Ini bisa dijadikan jendera dan juga pintu ya. Bisa. Ah oke. Bisa dua kegunaan sih. Kalau misal mau pasang mungkin jenjak besi. Hmm. Jadi bisa jadi balkon. Yang saya lihat beberapa pembeli yang sudah membeli di area sini. Bahkan mereka mengecor lagi ya tambahan ya. Iya. Di area lantai dua menjadi balkon yang lebih luas. Dan juga berfungsi sebagai kayak nopi mobil di bawahnya. Ada yang seperti begini. Kalau misal dia dua ini jadi satu ya bisa. Tapi ini juga bisa sih tambah kesana aja sedikit. Ini bisa kita kembang ke lagi ya. Nah bisa. Oke. Tadi disebutinnya ada empat kamar tibur. Kan kita sudah ada yang ketiga nih. Ada lagi di atas. Ada lagi di atas. Baik. Kita lihat katanya. Oke sekarang kita lihat lantai tiga ya. Oke. Nah lantai tiga ini ada kamar pembantu. Ada kamar pembantunya juga. Iya. Baik. Itu manusar juga. Iya sama bagus sih. Pencahaya pun ada udara juga ada. Jadi bagi yang punya pembantu. Jadi gak usah mikirin lagi. Oh kamar dia mau tau dimana. Jadi disini bisa. Mata rukas, pakaian, semualah. Sama ada kamar mandi juga disana. Kamar mandi untuk pembantunya? Iya untuk pembantunya. Dia mau cuci baju. Oke. Mau bersihin apa gitu. Kain lah. Apa. Segala hal lah. Baik. Baik. Kalau misalkan mau jadi kamar mandi juga tinggal tambahin pintu saja. Oke. Oke. Sekarang kita lihat yang bagian jemuran kan. Oh jadi ada tempat jemuran di lantai tiganya ya. Oke ini agak menarik sih. Sebenarnya pada perumahan lain yang saya lihat. Orang menjemur baju itu entah di halaman depan atau di bagian belakang. Maksudnya bagus sih kalau misalkan jemur baju disini kan gak usah terlihat oleh orang lain. Nah bagian estetika lah. Estetika. Sangat bagus sih bagi disini yang mau jemur. Jadi gak usah di depan atau di manak. Kemudian juga bisa. Ada kompreso AC juga ya. Ada kompreso AC. Ada bisa pasang tabung aja juga bisa. Oke. Sama disitu juga ada void. Oh void. Yang tadi kita bilang mau pasang lift ya. Untuk area lift disini ya. Jadi ini berikutnya untuk sirkulasi udara kita ya disini ya. Jadi gak usah terasa pengat. Kadang kan ruangan kalau gak ada AC terasa pengat disini aman sih. Bisa santai. Gak usah terasa pengat. Sebagai tambahan biasanya sih kalau orang agak khawatir. Kalau jika air hujan masuk ke dalam mereka bisa menaruh satu kenopi kaca disininya. Bisa. Jadi pencahayaannya tetap dapat. Udaranya juga tetap dapat. Iya. Ini bagus sekali sih sana nampak juga. Mehetan langsung. Oh dekat banget ya ke Mehetan ya. Dan sehingga juga bagus. Seperti yang lain aja. Tapi sih dari sini. Area yang ke sini. Luas juga. Saya baru tahu setelah dari sini ke atas. Melihat. Itu sekatnya ke Mehetan Heimster. Iya. Di sini ya. Karena di sini sangat bagusnya lokasinya. Baik. Baik. Terima kasih yang sudah bawa kita jalan-jalan untuk melihat rumah contoh di komplek Mega Brugis Mansion ini. Dan juga untuk rumahnya kita sudah lihat dari lantai bawah sampai ke lantai atasnya. Memang berbeda dengan perumahan yang lainnya. Terutama untuk di lantai atasnya ini ada dua setengah lantai. Dan juga ukurannya juga cukup memadai. Iya. Benar. Sama-sama. Nanti untuk detailnya saya akan lampirkan di bagian deskripsi. Dan juga bagi yang ingin bertanya lebih lanjut. Nanti saya akan lampirkan momo telepon asia untuk dihubungi. E-broso dan juga prestis. Nanti bisa di-download di link di bawah ininya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita. Peta Rumah. Sampai jumpa di video lain berikutnya. Thank you. Kita makan di Tosita ini. Kita simak. Sampai jumpa di video lainnya.